Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 24 Agustus 2024 merupakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Bacaan dibawakan oleh Felisita Zahara, Masmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan Renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kasih, Putramu, Yesus Kristus, telah menjadi Sabdamu yang hidup. Sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapak atas segala rahmat yang sudah kau curahkan kepada kami. Sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan Sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga Sabdamu dapat menjadi jiwa bagi pikiran dan perbuatan kami. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 21, ayat 9b sampai dengan 14. Aku, Yohanes, mendengar seorang malaikat berkata kepadaku, Marilah kesini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu, di dalam roh, aku dibawanya ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, Di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 Rasul Anak Domba. Demikianlah Sabda Tuhan. Para kudusmu ya Tuhan, Memaklumkan kerajaanmu yang semarak kuliah. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu, dan akan membicarakan keperkasaanmu. Para kudusmu ya Tuhan, memaklumkan kerajaanmu. Kerajaanmu yang semarak kuliah. Kerajaanmu yang semarak kuliah. Kerajaanmu ialah kerajaanmu. Tuhan itu adil. Kerajaanmu yang semarak kuliah. 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 Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 1 ayat 45 sampai dengan 51. Sekali peristiwa. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya. Kami telah menemukan dia. Yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Yaitu Yesus anak Yusuf dari Nasaret. Kata Nathanael kepadanya. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret? Kata Filipus kepadanya. Mari dan lihatlah. Melihat Nathanael datang kepadanya. Yesus berkata tentang dia. Lihat inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepada Yesus. Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya. Sebelum Filipus memanggil engkau. Aku telah melihat engkau di bawah pohon arah. Kata Nathanael kepadanya. Rabbi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel. Yesus menyahut katanya. Karena aku berkata kepadamu. Aku melihat engkau di bawah pohon arah. Maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka. Dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Perjumpaan dengan Allah. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, ibu, saudara, dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. 7 cawan yang penuh dengan 7 mala petaka. Sebuah pernyataan dalam bacaan pertama hari ini. Yang masuk dalam rangkaian kisah akhir zaman. Atau setidaknya banyak orang berpikir demikian. Yang berada dalam satu rangkaian kisah. Dari Wahyu 15 hingga Wahyu 21. Sebagai penutupnya. Suatu rangkaian kisah dalam kitab Wahyu. Yang cukup terasa menggetarkan bagi kita. Karena berkisah tentang akhir zaman. Yang ditandai munculnya tanda yang jahat. Pada orang-orang tertentu yang menyembah binatang iblis. Kematian segala makhluk hidup yang hidup di laut dan di sungai. Matahari yang semakin memanas dan membakar semua makhluk hidup. Rasa kesakitan yang hebat menimpa mereka yang memuja iblis dan menentang Allah. Keringnya segala sumber mata air. Kemunculan mereka yang akan berperang menentang Allah. Dan bencana alam yang amat dahsyat dan menghancurkan dunia. Namun, marilah kita tidak hanya melihat kutipan-kutipan kitab Wahyu tersebut. Hanya dalam perspektif kengerian belaka. Melainkan juga perspektif yang lain. Itu melihat atau menemukan hal-hal positif yang ditawarkan. Petunjuk pertama yang nampak terlihat jelas ada pada bacaan pertama hari ini. Yang ternyata tidak berkisah tentang bencana dan kengerian. Tetapi tentang kemuliaan melalui gambaran Yerusalem baru. Petunjuk berikutnya di dalam mengartikan kitab Wahyu ini. Ada pada bacaan masmur hari ini yang mengarah pada kemuliaan Allah. Dan petunjuk terakhir kita temukan dalam bacaan Injil yang justru bukan pada kengerian atau kehancuran. Tetapi tentang memandang dan mengimani Allah. Rangkaian petunjuk-petunjuk tersebut justru mengisyaratkan ada hal lain yang ingin Allah sampaikan melalui bacaan-bacaan hari ini. Marilah kita menelusuri. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, Mengapa setelah rangkaian kisah yang menggetarkan dari Wahyu 15 hingga Wahyu 20 malah ditutup dengan Wahyu 21 yang justru memberi gambaran indah? Secara sederhananya ini menunjukkan gambaran simbolik. Setelah sempat terjadi kejahatan menguasai dunia atau diri kita. Akan tiba saatnya kejahatan tersebut dikalahkan sama sekali. Sesudahnya kita akan berhadapan dengan indahnya kemuliaan Tuhan. Inilah yang kemudian digambarkan oleh kutipan kitab Maswar hari ini. Yaitu adanya rasa syukur yang penuh dan segala pujian terhadap kemuliaan dan keperkasan Allah. Allah yang setia dan penuh kasih juga adil. Pertanyaan kedua adalah, Bagaimana akhirnya kejahatan itu dapat dikalahkan sehingga akhirnya kita dapat hidup dalam cinta kasih Tuhan? Petunjuk menuju jawaban atas pertanyaan ini dapat kita lihat pada bacaan Injil hari ini yang berisi sebuah kisah tentang Nathanael seorang bangsa Israel. Dikisahkan bahwa Yesus Kristus yang belum pernah berjumpa dengan Nathanael dapat melihat sesuatu dalam diri Nathanael yang tidak mungkin diketahui orang lain. Hal itu ditunjukkan dari pernyataan Yesus sendiri yang menyebut Nathanael tidak memiliki kepalsuan di dalam dirinya. Pernyataan ini jelas menunjukkan Yesus sangat memahami keperibadian Nathanael. Padahal mereka belum pernah saling jumpa. Kemudian muncul pernyataan bahwa Yesus Kristus telah melihat Nathanael bahkan sebelum ditemui oleh Filipus untuk diajak menemui Yesus. Dan hebatnya Nathanael menyadari betul makna dari penglihatan Yesus yang penuh mukcisat. Sehingga ia mengucapkan, Rabi, engkau anak ke Allah, engkau raja orang Israel. Bapak ibu, saudara, dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Petunjuk-petunjuk dan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dipandang tidak hanya berbicara tentang akhir zaman dan apa yang terjadi setelah peristiwa akhir zaman tersebut selesai, tetapi juga bisa dilihat sebagai tanda berakhirnya dunia kejahatan dan dosa di dalam diri kita pada saat ini. Kita yang tenggelam dalam kehidupan masalah hidup pada saat tertentu tiba-tiba melihat kehadiran Allah atau lebih tepatnya mengalami perjumpaan dengan Allah yang disimbolkan melalui perjumpaan Nathanael dengan Yesus Kristus. Dan perjumpaan ini benar-benar mengubah segalanya. Kita yang mungkin saja semula berada dalam keadaan hancur, tenggelam dalam dosa dan kegelapan, tidak punya harapan, penuh dengan kepalsuan, Tiba-tiba berubah melihat kemuliaan Allah penuh dengan cahaya harapan dan benar-benar jujur, tanpa ada kepalsuan sama sekali. Sebuah perubahan yang benar-benar penuh dengan mukjizat berkat dari perjumpaan dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perjumpaan dengan Allah memang kita rindukan. Tetapi ada saja Saudara-saudari kita yang tidak dapat merasakan anugerah indah semacam ini karena berbagai alasan atau masalah dalam hidupnya. Dan pada dasarnya, perjumpaan dengan Allah adalah hak setiap orang yang ingin merasakan keindahan dan kemuliaan Allah. Pertanyaannya, jika kita sudah mengalami perjumpaan dengan Allah, bagaimana sikap kita terhadap orang yang kita temui sehari-hari? Bersediakah kita berbagi rasa sukacita perjumpaan dengan Allah kepadanya? Dengan berusaha agar kiranya melalui perjumpaan itu, iya, turut beroleh rahmat perjumpaan dengan Allah pula? Inilah inti dari pelayanan yang sebenarnya. Marilah berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur karena berkat bacaan-bacaan hari ini, kami disadarkan bahwa kami pernah mengalami perjumpaan yang hangat dan indah denganmu. Ini mengingatkan kami bahwa engkau telah melepaskan kami dari beban dosa. Namun hal ini sekaligus menyadarkan kami bahwa kebahagiaan dan kabar baik itu harus dibagikan kepada orang lain di luar diri kami. Tuhan Allah, kami mohon, mampukan kami untuk menjadi alatmu dengan berempati kepada siapapun, sehingga mereka beroleh kesempatan dan jalan untuk mengalami perjumpaan dengan dikau dan merasakan indahnya kemuliaanmu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.